Halo, hari ini kita akan membuat ide jualan takjil buka puasa Bahan-bahan yang kita siapkan yaitu 1 bungkus agar-agar berwarna hijau yang beratnya 7 gram 4 sendok makan gula pasir Susu kornation Air 700 ml Susu evaporasi merek FN Pandan 5 lembar Natal Koko Pasta pandan, keju dan juga nutrijel kelapa muda Ini nanti nutrijel kelapa mudanya kita kerok ya mams ya Sekarang kita akan masak untuk air pandannya dulu ya Ini saya pandannya akan saya rebus Saya potong-potong terlebih dahulu dan pandannya Kita tambahkan air sekitar 200 ml ya Kita nyalakan kompornya Ini kita masak sampai daunnya layu Dan airnya juga agak berkurang Ini air pandannya sudah mendidih Pandannya juga sudah layu Warnanya agak kehijauan seperti ini Kalau mams punya daun suci Bagusnya ditambahkan daun suci juga ya Ini saya pakai pasta pandan Saya tambahkan setengah sendok teh ya mams Ini kita masak sebentar Sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Air pandannya Kita sisihkan ya Saya matikan kompornya Sekarang kita lanjut untuk membuat agar-agar hijaunya Ini saya pakai panci bekas air pandan tadi Masukkan airnya sebanyak 700 ml Gula pasir Agar-agar berwarna hijau ya Ini kita masak Dengan api sedang saja Sampai agar-agar nya mendidih Sambil terus kita aduk ya mams Agar-agar nya sudah mendidih seperti ini ya mams ya Kita matikan kompornya Kita aduk sebentar Kita masukkan ke dalam cetakan ya Ini kita tunggu sampai agar-agar nya benar-benar set ya Baru kita akan potong-potong Ini agar-agar hijaunya sudah set ya mams ya Sekarang kita akan potong kecil-kecil berbentuk dadu ya Selanjutnya kita buat untuk kuas susunya Saya masukkan susu evaporasi FN nya Sebanyak 1 kaleng ya Kalau mau diganti susu biasa juga boleh mams Cuman saran saya Mending menggunakan susu evaporasi ya Karena rasanya juga beda Kemudian Saya masukkan susu Cornation nya Ini saya pakai Takarannya 1 sendok sayur ya Kalau mau pakai susu saset Sekitar 2 saset ya mams ya Kita aduk dulu Biar merata Kemudian Saya masukkan Kelapanya Ini nutrijel kelapa yang sudah saya kerok ya Saya pakai alat pemerok seperti ini Kita masukkan Agar-agar yang sudah dipotong Kalau mams mau pakai nutrijel Juga boleh ya Saya tambahkan Natadikoko Ini saya nggak ngambil Layarnya ya mams ya Kita pakai Sekitar 1 sendok sayur Ini kita aduk Saya tambahkan Air pandan Yang sudah kita rebus tadi Ini saya masukkan dulu Sekitar 3 sendok makan ya Kita tambahkan 1 sendok makan lagi Jadi ini masih ada sisanya ya mams ya Sekarang kita sajikan Saya pakai ukuran cup 400 ml ya Seperti ini Kalau mams mau pakai gelas cup Juga boleh ya Ini sengaja saya nggak pakai es batu ya mams ya Karena saya lebih suka disajikan seperti ini Setelah dimasukkan ke dalam kulkas Untuk tingkat kemanisannya juga sesuai selera ya Kalaupun dirasa kurang manis Susu cornationnya bisa ditambahkan Ataupun bisa ditambahkan juga dengan larutan air gula Selanjutnya saya tambahkan keju yang sudah saya parut ya Secukupnya aja Hasilnya seperti ini ya mams ya Sangat enak dinikmati dalam keadaan dingin Selamat mencoba Terima kasih Sampai jumpa